Amal naik ke otak, darah dari jantung disemburkan ke otak, jantung di sebelah kiri, dua jari di bawah, berdegup, berdetak. Coba pegang dadanya, pegang dada masing-masing, jangan dada kawan. Terasa, masih berdegup? Yang gak berdegup kasih tau, kain kapan sudah siap. Kalau yang normal, dia bunyinya, tapi kalau yang banyak utang, jantung ini menyemburkan darah dari jantung, darah ini naik ke otak. Maka darah yang tersumbat tidak normal naik ke otak, oksigennya itu tidak sempurna naik ke atas. Nah, mendengar ucapan saya ini kira-kira, saya lebih hebat dari dokter gak? Yang ngasih tau saya itu dokter. Ustaz, ustaz tau gak kenapa ustaz-ustaz ulama-ulama Habib-Habib itu sehat? Tadi saya di rumah Habib Fadil Muhammad Al-Haddar, saya lihat ada gambar dua Habib. Sebelah kiri, Habib Zain bin Sumayt. Sebelah kanan, Habib Umar bin Hafiz. Dua-dua inilah Habib yang paling mas'ur di dunia ini sekarang. Allahuakbar. Habib Umar bin Hafiz ketemu saya tahun lalu di Masjid Istiqlal. Saya sedang duduk di bawah, diminta naik ke atas. Saya sedang duduk di atas, tiba-tiba protokol berikut ini. Mari kita dengarkan tausiyah yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram Haji Abdul Somad L. Cima. Menggeletar lutut saya. Sampai ke atas, saya tak ada ngomong apa-apa. Minta tiup kepala sama Habib, habis itu saya turun lagi ke bawah. Di Madinah, berjumpa dengan Habib Umar bin Smith, anak beliau. Lalu kemudian Habib Zain bin Smith berjumpa jam 10 malam. Kedua gambar Habib yang terkenal itu, mas'ur ada di rumah Habib Fadil Muhammad Al-Hadar. Rupanya Habib Umar bin Hafiz dan Habib Zain bin Smith pernah dibawa ke kota Gorontalo. Ulama-ulama, Habib-Habib, wali-wali Allah, menjijakkan kaki ke negeri yang penuh barakah ini. Itu Habib Umar bin Hafiz, wali Allah. Yang ngomong gitu siapa? Yang mengomong Profesor Doktor Syekh Ali Jum'ah. Ketika Syekh Ali Jum'ah sedang ceramah di Al-Azhar, tiba-tiba datang Habib Umar bin Hafiz. Apa kata dia? Yang datang itu adalah waliun min awliya illa. Tak mungkin bohong Ali Syekh Ali Jum'ah, mufti Mesir. Yang datang kemari pernah adalah wali Allah. Kalau yang ceramah ini, wali murid dan wali kelas. Sedangkan nyambut wali murid aja sehebat ini. Apa lagi wali Allah? Betul? Luar biasa. Terus terang Pak Habib Fadil Muhammad Al-Hadar, ini terpanjang kita jalan kaki tadi. Saya mikir, kalau saya dengar woki-toki, mobil masuk, mobil masuk, raja, selamat masuk. Di mana mobil mau masuk? Kita aja payah lewat. Akhirnya jalan, Masya Allah, Tabarakallah. Begitulah cintanya mereka kepada Sayyidina wa Maulana Muhammad, sallallahu alaihi wa sallam. Maka ibu-ibu yang banyak pikiran, yang stres, yang depresi. Jangan biarkan otaknya capek, lelah sehingga darah tidak bisa sirkulasinya naik dari jantung ke otak. Istirahatkan otak. Dengan mana istirahatkan otak? Banyak-banyak bersolawar. Suaminya dilarikan orang. Banyak-banyak slawar. Bu, suami ibu dilarikan orang. Salatullah Salamullah InsyaAllah pelakor itu akan mati. Banyak yang aminkan. Amin. Berapa ibu yang dimuliakan Allah SWT. Hidup ini, kepala kita ini kecil. Kecil kepala kita ini. Hanya sebesar ini kepala kita. Saya cuma mau menunjukkan saya tidak botak. Kecil kepala kita ini kecil, Pak. Sebesar ini. Lalu dunia yang sebesar ini mau kita masukkan ke kepala kita. Muat. Mana bisa semua masalah dunia ini mau dimasukkan ke kepala kita. Pem. Pecah pembuluh darah. Ia kalau langsung mati. Kalau stroke enam bulan, yang stroke jangan tersinggung. Ada beberapa jamaah tersinggung dengar ceramah saya, pulang dari ceramah, mati. Bukan saya hebat. Cuman dia memang udah lama sakit. Oleh sebab itu, maka yang stres, yang depresi, banyak-banyak salawat. Ustaz, kalau salawat itu matanya dibuka apa ditutup? Kamu nyamannya gimana? Kalau saya, saya tutup mata. Seolah-olah saya sedang berada di samping makam Nabi Muhammad. Salah. Salah. Salatullah. Salamullah. Ala Taha Rasulullah. Salatullah. Salamullah. Ala Yasir Habibullah. Terasa tenang. Mengalir darah dari jantung menaik ke otak. normal dari otak turun ke mata, turun ke telinga, mendapatkan syafaat Nabi'ina wa maulana Muhammad. Salallahu alaihi wa salam. Tadi kamu waktu salawat pejam mata? Iya. Siapa yang kau bayangkan? Mantan. Oh, ini orang tidak betul. Saudara-saudara yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. ternyata mikrofon ini lain satu lain bunyinya. Ustaz dari tadi solawat lagunya itu-itu wajah. Lain lagu lah Pak Ustaz. Oke, ada lagu yang lain. salatullah salamullah ala tawar rasulullah. salatullah salamullah ala yasir habibullah. Tawasalla bi-bismillah wa bilhadir rasulillah wa kulli mujahid illillah bi-ahli al-badri ya Allah Itu lagunya kan lagu jadul Pak Ustaz. Itu kan lagunya untuk mama. Kamu yang generasi milenial ini ada solawat. Hmmmm. Itu menunjukkan bahwa lagu kirama tidak dilarang dalam Islam, betul? Jadi ada anak-anakku yang mau berkreasi, ini banyak nih anak muda Itu yang dibisikkan Pak Habib Fadil Muhammad Al-Hadar tadi Ustaz, ini yang hadir nih banyak anak-anak muda Itu juga yang disampaikan Pak Wali Kota tadi Dari mulai orang tua sampai generasi milenial Kata Bapak Wali Kota, mohon maaf Pak Wali, ini harus saya luruskan Dari orang tua sampai milenial, milenial itu anak muda Padahal saya pernah ceramah dikejar anak kecil Ustaz, Ustaz, anak kecil saja Saya tanya, kamu kenal saya dari mana? Video Ustaz banyak di HP mamanya Eh, gawat ini Tanya, bapakku tahu? Tahu, Alhamdulillah Saya khawatir video saya di HP mamanya, bapaknya tak tahu Artinya apa? Artinya apa? Anak-anak kenal Ustaz, anak-anak sayang Ustaz karena ibu dan bapaknya suka pengajian Oh gitu Beliau kasihan, saya menegang sampai dua mikrofon Itu maksudnya, bukan berubah dari dua ke satu Kita lanjutkan Kita lanjutkan Sudah, kita lanjutkan sholawat lagi Apa hukumnya orang yang tidak mau bersolawat Naik ke atas mimbar sholat hari Jumat Alhamdulillah Alhamdulillah Saya serba salah ini Kalau saya bersuara Kalau saya bersuara Mereka mau memberitahu ke saya Sehebat apapun engkau, wahai Abdul Somad Kau mati kalau tak ada mikrofon Betul? Betul Artinya kita tidak bisa berjuang sendiri Begitu juga dengan orang yang petantang-petenteng Saya masuk surga Saya sendiri masuk surga Tak bisa Kita harus ditolong Yang bisa menolong kita itu siapa? Sayyidina wa maulana Muhammad Sallallahu alaihi Nanti kalau ada orang Ngapain ikut Muhammad? Saya sendiri masuk surga Surga mana bro? Tidak ada yang bisa masuk ke dalam surga Kecuali melalui satu-satunya pintu Pintu Muhammad Sallallahu alaihi Sallam Coba kamu bersahadat Ashadu Allah ilaha illallah Lanjutkan Gak mau? Oh gak bisa Kul Katakan Ingkuntum tu imbunallah Kalau kalian cinta kepada Allah Fattabi'uni Ikuti aku Satu-satunya jalan Bercaya kepada Musa Bagus Percaya kepada Isa Mantap Tapi kalau tak percaya kepada Muhammad Sallallahu alaihi Sallam Oleh sebab itulah Maka nama yang paling baik adalah Nama Yang disandingkan dengan nama dia Nama siapa? Nama Muhammad Sallallahu alaihi Sallallahu alaihi Sallallahu alaihi Contohnya mana? Fadil Muhammad Tapi ada yang lebih hebat lagi Nama yang disandingkan dengan nama Allah Contohnya mana? Abdullah Abdurrahman Abdurrahim Abdul Wafur Abdul Wahab Saya gak ada nyebut Inilah jamaah ini Suka menginterpretasikan Boleh begitu Nah Tapi mulutnya aja yang bersolawat Tidak mengamalkan syariat Nabi Muhammad Apakah diterima? Tidak Tiap hari selawat Allah SWT Allah SWT Allah SWT Allah SWT Allah SWT Ayyara Salat Ayyara Salat Itu gak salat? Allah SWT Oh gak bisa Assalamualaikum bisunnati Ikuti sunnahku Ikuti perbuatan Nabi Muhammad Sallallahu alaihi Wasallam Apa diantara yang diajarkan Nabi? Bersilatu Rahim Saya bersilatu rahim dengan Al-Habib Fadil Muhammad Saya bersilatu rahim dengan Bapak Wakil Gubernur Ini tempat unik Provinsi Gorontalo Ibu kota Gorontalo Kabupaten Gorontalo Kira-kira negat Tempat lain yang seperti ini Ada gak ya? Nama Provinsi Nangro Aceh Darussalam Ibu kota Banda Aceh Turun ke bawah Provinsi Sumatera Utara Ibu kota Medan Turun ke bawah Provinsi Riau Ibu kota Pekanbaru Kesamping Provinsi Sumatera Barat Ibu kota Padang Turun ke bawah Provinsi Jambi Ibu kota Ada Provinsi Jambi Ibu kota Jambi Kota Jambi Kabupaten Nanti kita cek Kalaulah semua negeri begini Mudah menghapalnya Ustaz dari mana? Gorontalo Kota Gorontalo Kabupaten Gorontalo Topi Gorontalo Ustaz Somad Kami bingung Ngeliat video Ustaz ini yang mana? Setiap ceramah Baju putih Peci hitam Baju putih Peci hitam Hari ini Doa Jamaah terkabul Ketika kalian Liat aku Pakai topi ini Pakai baju ini Pakai sal ini Tiga-tiganya Dari Gorontalo Dari Gorontalo Baju ini pun Dari Gorontalo Celanannya aja Yang saya bawa dari Riau Ini sunnah Kalau kamu mau Berkasih sayang Maka berbagi Hadiahlah kamu Tahadi Berbagi hadiah Maka kamu berkasih sayang Kalau kamu bisa Kasih hadiah Kasih Saya susah miskin Gak bisa ngasih hadiah Pak Ustaz Hadiah termurah Terendah Tabassumika Fi wajihi Akhika Sodaqoh Your smile For your friend For your brother Ternyata Sejak makan Jagung Gorontalo Ini lancar Bahasa Inggris Senyummu Ke wajah Saudaramu Adalah hadiah Sodaqoh terendah Bisa kau kasih topi Kasih topi Kasih baju Kasih baju Kasih sorban Kasih sorban Tidak bisa Senyum saja Tapi jangan senyum Sama bini orang Saudara Yang dimuliakan Allah SWT Ajaran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Itu ringan apa berat Ringan Siapa yang mengatakan berat Kau bisa berkurban Seekor ontah Tidak bisa Pak Ustaz Seekor kambing Tidak bisa Pak Ustaz Seekor ayam Bukan kurban namanya Mana ada orang kurban ayam Sodaqoh namanya Bisa kasih ayam Ayam pun tidak bisa Pak Ustaz Apa kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Iza tabakta Fa'akfirma'aha Kalau kau bersedekah Kalau kau masak Banyakkan kuahnya Kuahnya aja banyakkan Alhamdulillah Ustaz Sejak Ustaz Seramah di Gorontalo Kemarin Ada ibu-ibu Yang selama ini Ngasih ayam Sekarang ngasih kuah Maksud saya Yang selama ini Pelit Kasih kuah Yang udah ayam Tingkatkan ke Ke kambing Jangan sejak saya ceramah Turun jadi telur puyuh Sudara King Dimuliakan Allah SWT Bukan berat ajaran ini Hari ini Maulid Dibacakan oleh Para abaib kita Menyambung tali Selaturahim Dengan Bapak Wakil Gubernur Dengan Bapak Wali Kota Dengan Bapak Kapolres Dengan Bapak Dandim Bangga kita Sebelah kanan Kapolres Sebelah kiri Dandim Sebelah kanan Wali Kota Sebelah kiri Wakil Gubernur Diambil gambar Dari depan Udah ambil gambar saya tadi? Ya Tolong share itu Jadi orang yang mau Ngejek-Ngejek saya Itu kan ngeri dia Kalau dulu Orang ngejek saya Kenapa? Itu kan Ustadz dari hutan Itu kan Ustadz pedalaman Kata dia Terus ditengoknya Fotonya Dengan Wakil Gubernur Gawatnya nanti Ini Pak Kapolres Ada pistolnya Nanti fotonya Tolong kirimkan ke WA Saya Mau saya cetak Mana tahu Ada razia kan? Jangan Menggunakan Kenalan Untuk Melanggar Aturan Setuju? Sebelum Berangkat Walaupun kalian Sudah dekat dengan Bapak Kapolres Walaupun kalian Sudah selfie Dengan Pak Kapolres Walaupun Pak Kapolres Duduk disini Kalian selfie Dari sana Jauh Jangan Anak-anak muda Sebelum berangkat Besok ke kampus Sebelum berangkat Kerja besok Yakinkan Pakai helm Bunyi klik Baru jalan Uruslah STNK Dan BPKB Benar yang saya Sampaikan ini? Saya Kemana-mana Sampai hari ini Ini dompet besar Bukan duit isinya SIM SIM A SIM C Tetap saya bawa Walaupun saya naik pesawat Saya Tadi malam Ditemani oleh Sahabat saya Kakak kelas saya Sama-sama di Mesir dulu Dari Bandar Aceh Ke Jakarta Dari Jakarta Ke Gorontalo Dari Bandar Aceh Ke Jakarta Ditemani oleh Sahabat saya Fadil Rahmi Sampai di Gorontalo Disambut oleh Habib Fadil Muhammad Inilah perjalanan Yang tidak bisa Disetting Siapa yang bisa Menetting perjalanan Seperti ini? Dibawa oleh Fadil Disambut oleh Habib Fadil Masya Allah Tabarakallah Siapa yang punya Rencana seperti ini? Allah Maka jangan katakan Ini Bapak sama Ibu Kadang salah jawab Bapak dulu gimana Bisa ketemu sama Ibu? Itulah Pak Ustaz Ditangkap Satpam Oh tidak begitu Kita disini Bertemu Kerana niat Baik Kerana Allah La hawla Wala kuwata Illa Billahil Alihil Azim Tablik Akbar Maulid Nabi Besar Bersama Ustaz Abdul Somad LCMA Siapa penyelenggaranya? Al-Khayrat Yang dirikan Oleh Al-Habib Sis Al-Jifri Namanya Diabadikan Sebagai Nama Airpod Saya sudah Berselaturahim Kepada Cucu beliau Habib Saggaf Al-Jifri Dan bersahabat Baik Guru kami Doktor Salim Saggaf Al-Jifri Tokoh nasional Pernah menjadi Menteri Apa ini Al-Jifri Al-Haddad Bin Syihab Al-Haddad Ini adalah Marga-marga Keturunan Dari Rasulullah Sallallahu alaihi Darah Nabi Muhammad Sallallahu alaihi Wasallam Mengalir Kepada Anaknya Sayyidatuna Fatimah Dari Fatimah Mengalir Kepada Sayyidina Al-Husain Dari Husain Mengalir Kepada Sayyidina Zainal Abidin Dari Zainal Abidin Mengalir Kepada Sayyidina Muhammad Al-Baqir Dari Muhammad Al-Baqir Kepada Sayyidina Ja'far Sadik Dari Ja'far Sadik Kepada Sayyidina Ali Al-Uraidi Turun Sampai Kebawah Berpindah Dari Baghdad Irak Ke Yaman Dibawa Oleh Al-Habib Ahmad Bin Isa Al-Muhajir Al-Muhajir Artinya Pindah Karena dia Pindah Dari Baghdad Ke Yaman Hadramaut Di Hadramaut Tarim Itulah Berkembang Al-Haddad Al-Atas Al-Jifri Al-Syihab Al-Sagab Barakbah Lalu kemudian Mereka Datang Ke Nusantara Ke Pulau Sumatera Tidak hanya sebagai Jadi ulama Mereka menjadi Sultan Di negeri Kampung Halaman kami Itulah dia Sultan Sharif Kasim Kami memuliakan Habib Kami abadikan Namanya menjadi Tiga Nama jalan Sultan Sharif Kasim Nama kampus Universitas Islam Sultan Sharif Kasim Dan Nama Airport Sultan Sharif Kasim Begitu Cinta Kami Kepada Para Habib Dan Saya Diundang Kemari Oleh Habib Habib Fadil Muhammad Al-Haddar Al-Haddar Juga salah satu Dari Silsilah Dan Ibu Bin Sihab Bin Sihab Juga Semarga Dengan Bapak Profesor Doktor Kurai Sihab Dan Habib Rizik Bin Sihab Kira-kira Bisa Nggak Orang Ngaku Habib Bisa Habib Kawi Di Jakarta Ada Namanya Rabitotul Alawiyin Persatuan Keturunan Rasulullah Sallallahu Alayhi Wassalam Ketuanya Habib Zain Bin Sumin Assalamualaikum Habib Zain Wa Alaykum Assalam Kira-kira Kalau orang Ngaku Ngaku Habib Bisa Nggak Habib Zain Nggak Bisa Ustaz Dari Mana Kami Punya Ilmunya Sebutkan Nama Bapaknya Sebutkan Nama Kakeknya Sebutkan Nama Moyangnya Kami Tau Bahwa Dia Pembohok Besar Maka Bisa Dicek Namanya Rabitotul Alawiyin Begitulah Terjaga Nasab Mereka Dijaga Kenapa Dipanggil Habib Habib Diambil Dari kata Hub Apa arti Hub Cinta Kenapa Kita Panggil Habib Karena Kami Mencintai Bapak Mencintai Kakekmu Mencintai Moyang Dan Puncak Cinta Kami Adalah Kepada Datuk Moyang Sayyidina Wa Maulana Muhammad Sallallahu Assalamualaikum Soman Ada Darah Habib Dalam Dirinya Lalu Darah Siapa Darah Bapak Sayalah Lalu Apakah Ustaz Soman Akan Bersama Dengan Nabi Muhammad Sallallahu Allaih Wasallam Sebanyak Ini Orang Yang Mendoakan Tak Mungkin Tak Ada Yang Makbul Mereka Mengatakan Amin Kata Mereka Seorang Berkulit Hitam Hamba Sahaya Budha Tidak Ada Apa-apanya Di peluknya Nabi Kuat-kuat Kata Nabi Kenapa kau Perlu aku Kuat-kuat Aku khawatir Tidak bisa Menjumpai Engkau Nanti Di akhirat Karena aku Miskin Karena aku Susah Karena aku Hitam Karena aku Budha Karena aku Hamba Sahaya Tidak 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 Kata Nabi Orang Akan Bersama Dengan Siapa Yang Dia Cintai Kalau kau Cinta Kepada Aku Maka Kau Pun Akan Bersama Dengan Aku Nanti Dalam Surga Jannat Kira-kira Orang Gorontalo Cinta Tidak Kepada Nabi Muhammad Jangankan Kepada Nabi Muhammad Sallallahu Sallam Jangankan Kepada Cucu Cicit Keterunan Nabi Muhammad Sallam Kepada Orang Yang Tidak Mengalir Darahnya Dalam Darah Nabi Dalam Dirinya Dia Bukan Habib Dia Bukan Sayyid Dia Bukan Syarif Dia Bukan Siapa-siapa Dia Hanya Sering Ngomong Kala Rasulullah Kala Rasulullah Kala Rasulullah Kala Rasulullah Dia Cuman Sering Ceramah Saja Begini Sambutan Mereka Abdul Somad Bukan Habib Seandainya Saya Ngaku Habib Ada Nggak Orang Percaya Saya Pakai Sorban Besar Hidung Pun Hilang Lalu Saya Ngaku Pakai Tasbih Besar Besar Itu Habib Somad Apa Kata Orang Dari Hidung Kami Tak Yakin Abdul Somad Cuman Datang Pakai Celana Panjang Pakai Baju Koko Pakai Sorban Pakai Topi Gorontalo Dikasih Mikrofon Sebegini Ramai Orang Datang Ini Berkat Apa Berkat Nabi Muhammad Sallallahu Tadi Tadi Selama Ustaz Duduk Di Samping Bapak Wakil Gubernur Kami Lihat Mulut Ustaz Komad Kamit Apa Yang Ustaz Baca Ustaz Takut Ceramah Di Depan Kami Hai Segala Penjara Jaga Aku Tolong Jaga Tidak Dekatkan Hati Dengan Nabi Saya Tak Pernah Kecuali Membaca Hanya Salawat Saja Ustaz Doakan Anak Saya Supaya Nanti Anak Saya Ini Jadi Alim Hapal Quran Ustaz Doakan Isteri Saya Supaya Mudah Melahirkan Ya Ustaz Mudahkanlah Isterinya Melahirkan Ustaz Saya Sudah 40 tahun Belum Punya Anak Pak Ustaz Doakan Ya Ustaz Kenapa Kau Belum Nikah Nikahlah Mana Aku Mau Bersolawat Artinya Solawat Doa Tapi Tetap Ada Usaha Usaha Berusaha Saja Tak Mau Berdoa Sombong Berdoa Saja Tak Mau Berusaha Pesong Pesong Bahasa Melayu Bahasa Malaysia Gila Na'uzubillah Tadi Saya Mulai Tauzia Ini Jam 10 Kurang 15 Sekarang Jam 10 Lewat 15 Berarti Saya Bersama Bapak Bapak Sudah 30 Menit Maka Izinkan Saya Pindah Ke Ibu Ibu Ustadz Harus Cerdas Betul Coba Kalau Dari Tadi Saya Tegak Lama Di Sana Apa Kata Jamah Ustadz Gatal Mohon Mohon Maaf Bapak Wakil Gubernur Bapak Uli Kota Bapak Kapolres Kita Diajarkan Sopan Santun Tata Kerama Tak Boleh Melangkah Anak 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 Raja Memakan Rambai Rambai Dimakan Di Tanah Lapang Ibu Ibu Jangan Melambai Isi ceramah Bisa hilang Ibu Waluluhabari Masya Allah Lama Saya Mengapalnya Itu Saya Ulang Ulang Di Mobil Tadi Waluluhabari Takutnya Salah Ucap Lolowa Izinkan Saya Bapak Membelakangi Bukan Karena Tidak Berhadap Tidak Sopan Santun Tapi Karena Kita Memakai Prinsip Keadilan 30 Menit Bapak Bapak 30 Menit Ibu Ibu 30 Menit Menjawab Pertanyaan 90 Menit Kita Akan Bersama Insya Dulu Dulu Orang Musrik Jahiliah Mereka Punya Filosofi Istrinya Banyak Poligami Unlimited Edition Istri Pertama Lahir Anak Laki-laki Abis Abis itu Dia nikah Nikah Terakhir Umur 70 Istrinya Umur 17 Begitu Digas Mati Maka Anak Pertama Dari Istri Pertama Akan Mewarisi Istri Yang Terakhir Ibu-ibu Nyambung Anak Pertama Dari Istri Pertama Akan Akan Mewarisi Istri Yang Terakhir Apa Artinya Perempuan Diwarisi Seperti Jagung Perempuan Diwarisi Seperti Harta Tapi Sekarang Ada Orang Gorontalo Yang Diwarisi Tidak Ada Justru Ibu-ibu Dapat Harta Warisan Siapa Yang Mengangkat Derjat Dan Martabat Ibu-ibu Kalau Bukan Sayyidina Wa Maulana Muhammad Salah Maka Yang Paling Banyak Mestinya Bersolawat Bapak-bapak Apa Ibu-ibu Ibu-ibu Mesti Banyak Bersolawat Karena Nabi Yang Sudah Mengangkat Derajat Kalian Bapak-bapak Ibu-ibu Ustaz Somad Ngomongnya Jangan Kuat-kuat Kami Jantung Kami Lemah Nanti Kami Saya Ngomong Kuat Ini Bukan Kurang Ajar Ngomong Puan Ini Bukan Mau Menakut Nakuti Karena Kita Ini Kan Ramai Apalagi Ini Pagi Yang Biasa Tidur Pagi Ngantung Maka Kalau Saya Kuat Nabi Ini Mesti Saya Jelaskan Supaya Jangan Ada Orang Su'uzad Ya Orang Beriman Jauhila Prasangka Karena Prasangka Itu Dosa Mudah-mudahan Kita Dijaga Dari Prasangka InsyaAllah Amin Makanya Kalau Ibu-ibu Ada Prasangka Jelek Ada Prasangka Buruk Ada Prasangka Tidak Baik Hilangkan Prasangka Di Hati Dengan So 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 Tiba-tiba Datang Prasangka Ini Mentang-mentang Punya Mobil Baru Baru Sombong Ngomongnya Enggak Baik Ini Langsung Salawat Salatullah Salamullah Ala Taha Rasulillah Salatullah Salamullah Ala Yasir Habibullah Dengan Dengan Berselawat Hilang Su'uzan Dengan Berselawat Hilang Sakit Hati Dengan Berselawat Hilang Membicarakan Aib Orang Lain Ibu Kabarnya Anak Saya sudah Punya Anak Tapi Suami Hamil Tiga Bulan Assalamualaikum Waalaikum Waalaikum Salam Saya sudah Sengaja Daftar TM Mau Ngobrol Pagi Ini Kalau Bisa Sampai sore Kita Ngobrol Kabarnya Saya Sudah Anak Su'abi Lagi Allah Mas Ambil Itu Tasbih Yang Tergantung Di Kaca Spion Mobil Hai Mobil Kau Sudah Terlalu Lama Bertasbih Ganti Gantian Kita Tiga Kali Umrah Tiga Tasbih Tergantung Di Mobil Untuk Apa Mobilnya Bertasbih Ambil Itu Tasbih Cabut Banyak Banyak Berselawat Allah Mas Salli Al-Mu'amad Al-Mu'amad Allah Mas Salli Al-Mu'amad Al-Mu'amad Allah Mas Salli Al-Mu'amad Al-Mu'amad Nanti Kalau Pengajian Ada Kawan-kawan Ngantuk Di Semula Allah Mas Salli Al-Mu'amad Tapi Tentu Orang Gorontalo Tidak Kasar Seperti Itu Biar Lembut Berselawat Sallallahu Ala Al-Mu'amad Sallallahu Al-Mu'amad Sallallahu Al-Mu'amad Sallallahu Al-Mu'amad Itu yang lembut Kalau lembut Dia tidak bisa Agak keras sedikit Sallallahu Al-Mu'amad Janganlah Kuat-kuat Pausat Jantung kami Lemah Kami sakit Andai Mati Dia Saat Mendengar Solawat Itu Maka Tetap Dia Dapat Safaat Nabi Muhammad Sallallahu Al-Mu'amad Memangnya Kalau ibu Meninggal Dunia Ada Bapak Yang mau Menemani Agak Satu Malam Di Liang Lahat Ada Sekarang Bapak Itu yang Ngomong Adinda Jangan Pergi Lama-lama Setengah Napasku Pergi Kaulah Bulan Kaulah Bintang Seyang Dan Malam Jadi Kenangan Makan Tak Lelap Tidur Tak Kenyang Saya Mau Ngetes Saja Kira-kira Digombal Masih sadar Apa Tidak Itu Semua Hanya Kata-kata Indah Ketika Masih Hidup Begitu Malaikal Maut Mencabut Nyawa Harta Yang Banyak Menjadi Gono Gini Apa Artinya Kau Buk Gono Aku Begini Yang Bisa Menyelamatkan Ibu Tidak Lain Tidak Bukan Hanya Dia Siapa Dia Sayyidina Wa Maulana Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam Berapa Kali Ibu Bersalawat Satu Hari Jangan Jawab Jangan Jawab Karena Kalau Dijawab Itu Hanya Membuka Kelemahan Kita Ustaz Samad Berapa Kali Selawat Kan Udah Janji Tidak Boleh Dijawab Oleh Sebab Itu Maka Belilah Tasbih Yang Satu Putarannya Seratus Di ujungnya ada Sepuluh Seratus Dua ratus Diga ratus Empat ratus Lima ratus Enam ratus Tujuh ratus Lapan ratus Milan ratus Seribu Maka sehari seribu Bagus Ustaz Samad Suami saya pulang pakai narkoba Dia pergi ke tempat Maaf-maaf-maaf Ke PSK Belanja kurang Gimana nih Pak Ustaz Panggil wali Ibu punya enam wali Ada ayah Ada kakek Ada abang Ada adik Ada paman Abang ayah Adik ayah Panggil suami Nasihati dia Kalau dia berubah Terimalah dia dengan cinta Kalau dia tidak berubah Gugat ke pengadilan Tapi saya gak sampai hati Pak Ustaz Anak kecil Melihat dia ingat Fir'aun Melihat anak Hati menangis Nah kalau gitu hiduplah sama dia Tapi hati saya panas Banyak-banyak bersok Lawat Pokoknya saya nampak dia Sallallahu ala muhammad Sallallahu alaihi wasallam Lama-lama dia heran Kenapa kau setiap melihat aku bersolawat Hatiku panas Daripada ku aliku lempar kau mati Bagus aku bersolawat Kira-kira yang merubah hati dia menjadi baik Tak baik Apakah dokter Apakah psikolog Atau obat Yang merubah hatinya adalah Allah Allah maha kuasa merubah hati yang tak baik menjadi baik Inna ma'amruhu idha arada say'an ayakulalah hukun Makanya bacakan selawat Ke air minumnya Ke kopinya Sambil masak Sallallahu ala muhammad Meniup boleh Tapi jangan Jangan Sallallahu alaihi wasallam Ya Allah Aku mohon berkat selawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Lembutkanlah hati suamiku ini Ya Allah Lembutkanlah ya Allah Kalau tidak lembut matikan dia sekalian Jangan Tidak boleh mendoakan orang yang tidak baik Sedangkan kepada orang kapir saja Apa doa Nabi Allahumma dikawmi Berikan hidayah kepada orang yang tak baik Fa'innahum la'ya'lamun Maka insya Allah Air yang dibacakan selawat Berubah molekulnya menjadi molekul-molekul yang cantik Indah Bercahaya Sudah diteliti di Jepang Maka ada anak sakit Bacakan selawat Kasih dia minum Ada orang yang susah melahirkan Bacakan selawat Ada anak yang bandel Bacakan selawat Tiupkan ke kepalanya Selawat Banyak-banyak selawat Dan yang paling puncaknya adalah Saat kita menghadap Allah SWT Di Padang Mahsyar Saudara kandung tak bisa menolong Ibu kandung tidak bisa membantu Ayah kandung lari Isteri tak bisa menolong suami Anak-anak tak bisa membantu Anak yang ibu kandung 9 bulan 10 hari Anak yang ibu susukan selama 2 tahun Betul? Ternyata tak banyak yang nyusukan anak 2 tahun Yang lain yang nyusukan anaknya kaleng Maka jangan heran Kalau anak pulang dari sekolah Tidak meluk ibunya Meluk kaleng Jangan sampai anak kita demam Dulu anak-anak kalau demam Mama Mama Anak sekarang tidak? Kaleng Kaleng Gara-gara di sasi susu kaleng Ustaz ini ngejek saja Bukan ngejek Itu yang mengajarkan adalah Nabi Muhammad Nabi Muhammad Hawlaini 2 tahun Kami laini 2 tahun Susukan anakmu 2 tahun Susukan anak anda 6 bulan Maka akan selamat dari osteoporosis Selamat dari penyakit Selamat dari ada kekebalan tubuh Yang mengajarkan susukan anak 6 bulan Asli eksklusif Dinas Kesehatan Republik Indonesia 6 bulan Cuma dia kasih tau Diskon berapa itu? Diskon 25% 75% dia uang 2 6 bulan Nabi mengajarkan 2 tahun Anak-anak kecil zaman dulu Mandi di sungai Mandi di pantai Biru bibirnya Kedinginan Gak ada sakit Kenapa? Menyusu ibu Asli susu ibu Anak sekarang Baru melihat mendung udah bersin Susukan anak anda Ikatan emosional Ibu dan anak Dekat Saya tadi di rumah bapak Al-Abib Al-Mukarram Fadil Muhammad Al-Hadar Dikasih makan mie Dikasih makan nasi Dikasih makan bubur ayam Wajah siapa yang teringat? Wajah siapa yang diingat? Orang kalau dia sayang pada ibunya Sayang pada keluarganya Sayang pada anaknya Maka yang dia ingat Itu yang pertama Maka jangan heran Ibu-ibu Tiba-tiba anaknya pulang dari Jakarta Pulang dari Makassar Membawa makanan Ini ibu Kenapa ingat? Karena kontak Dua tahun Ibu susukan Dua tahun pertama Susukan Dua tahun kedua Main-main Lari-lari Lompat-lompat Dua tahun ketiga Ajarkan surat-surat pendek Sambil masak Anak motong-motong Cabai motong bawang Sallallahu ala Muhammad Garam 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 Sallallahu alaihi wasallam Maka anak-anak pun akan menjadi anak yang soleh Enam tahun pertama Usia mas Dua tahun pertama Susukan Dua tahun kedua Main-main Dua tahun ketiga Didik dengan bacaan surat-surat pendek Al-Fatihah Al-Ikhlas Al-Qari'ah Al-Balat Al-Ikhlas Inilah yang akan menolong di masa depan Puncaknya adalah Lahirlah generasi-generasi Pencinta Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Mana dia generasi itu Inilah yang sedang ada di hadapan Melimpah ruah sampai ke tepi jalan Habib Fadil Muhammad Nanti acaranya di mana Di masjid Ustaz Apa muat masjidnya Masjidnya besar Pak Ustaz Ternyata entah masjid ini kecil Entah orangnya banyak Rasanya masjid ini besar Ini dua masjid Nampaknya dijadikan satu Besar sekali Sama bentuk kiri dan kanan Sampai saya bingung Kenapa tempat imamnya di sana Kenapa tidak di tengah Besar sekali ini masjid Tapi melimpah ruah Lialah ibu-ibu Sampai di luar sana Di tepi kaca Ibu-ibu yang tegak di tepi kaca Jangan tersinggung Jangan sakit hati Kami melihat ibu di sana Seperti ikan mas koki Dalam akuarium Masya Allah Tabarakallah Yang di dalam masjid Dapat pahala iktikab Insya Allah Amin Yang di luar masjid Dapat pahala iktikab Karena sobnya nyambung Dan dapat pahala jihad Fisa bilillah Amin Kalian yang di luar kepanasan Saya tahu kalian di luar kepanasan Karena tidak dapat tenda Kalian di luar kepanasan Kena cahaya matahari Jangan kalian sangka Kami yang di dalam ini dingin Panas juga Tapi insya Allah Setiap tetes keringat Kita ini akan menghapus silap Dan salah dosa kita Ini perlu saya jelaskan Selamat menikmati